Halo Blibers, gue Mama. Sekali ini gue bakalan ngasih tips putar OPPO Reno5. Jadi tipsnya itu apa aja? Gue bakalan ngupas tips, fitur-fitur tersembunyi. Ada apa aja? Kuih! Oke, yang pertama ini ada tips seputar kita bakalan bisa translate bahasa hanya dengan 3 sentuhan jari. Ini namanya 3 Finger Translate dari OPPO yang kerjasama sama Google. Kayak gimana? Nih ya, gue kasih tau caranya. Misal, pertama kita masuk ke salah satu website. Oke, kita masuk ke sini misalnya. Android Authority, kita tap. Ya, ini ada artikel berita nih. Ini kebetulan bahasanya agak-agak Jawa kuno. Lakin kunonya jadi agak-agak ke Manchester-Manchesteran. Kita bisa tap salah satu ya. Tap. Wow, ini di tap. Sabar jaringan. Oke, nah ini ada nih. Kalau kita... Wah, the Snapdragon is valid in Desember. Agak susah kan untuk translate ke Indonesia-nya. Caranya gimana? Caranya pakai jurus maut yang tadi. Kita set. Nah, udah ke potret kan? Nah, di sini hasil screenshot-nya itu bisa di-translate. Oke. Nah, udah masuk kan? Nah, di sini tinggal pilih Open in Translate. Pakai Google Translate. Nah, bahasanya ini tinggal kita pilih nih. Kalau ini kan Inggris ke Inggris nih. Nah, ini kita bisa ganti deh misalnya ke Indonesia. Udah deh. Nah, langsung kan? Sempurna. Yang kedua, masuk ke fitur Flex Drop namanya. Jadi, fitur Flex Drop itu di Reno5. Nah, untuk kamu yang pengen nampilin aplikasi layarnya jadi penuh, kecil, ataupun tampilan yang berbeda nih si layar mini-nya. Kombinasinya, caranya gimana? Bikinnya gampang. Oke, kebetulan nih kita udah masuk ke Home. Terus kita bisa nih, pilih. Nah, ini kan ada kayak multitask gitu nih. Misal, di multitask-nya ini, kita coba lah ya. Bisa nggak nih layarnya kita kecilin? Wait, sebentar. Nah, di sini ada titik dua nih. Titik duanya kita tap. Setelah kita tap, kok jadi batak? Kita tap. Setelah kita tap, itu ada namanya Floating Window. Floating Window adalah jendela mengambang, kalau bahasa Indonesia-nya. Jendela siapa? Nah, dia muncul nih. Ya kan? Muncul, tapi ini bisa langsung dieksekusi tuh. Segala macem. Nanti kita kalau mau tambahin lagi ukurannya, terus ini mau digeser kemana segala macem. Itu bisa tinggal atur aja sesuai kebutuhan. Itu namanya fitur Flex Drop. Yang ketiga ada di fitur Kamera. Jadi, videografinya itu agak sedikit beda nih. Kita masuk ke kamera dulu. Nah, di kamera ini kita bisa AI Mixed Portrait dan Dual View Video. Kita coba yang pertama. Di Dual View Video, jadi teman-teman nih bisa bikin 2. Lihat. Ada dua kan? Ada saya. Dan campers yang tadi. beserta gambar tripod-nya. Oke. Nah, yang berikutnya itu ada di AI Mixed Portrait. AI Mixed Portrait itu penggabungan 2 video. Yang satu bisa seperti siluet. Yang satu juga bisa jadi yang kayak bayang-bayang. Kita udah kebetulan mau ngambil yang AI Mixed Portrait. Coba. Nih. Nih, ya. Pertama adalah yang statis. Kita record dulu pelan-pelan. Ya. Ilmu. Ya. Hit. Dah. Yang kedua adalah. Satu. Dua. Tiga. Iya. Ini kayaknya lagi main drum. Oh, bukan. Oh, nah gitar nih. Kalau yang ini gitar sekarang. Nah, oh yang ini kesurupan. Nah, ini jadinya kayak gitu. Oke. Cukup-cukup. Berlebihan. Dan hasilnya. Kita bisa lihat seperti ini. Tuh. Ya kan? Ada dukun yang kesetanan. Plus lagi. Setan yang kedukunan. Tuh. Kebayangkan hasilnya gimana? Mantap. OPPO Reno5. Oke, guys. Nah, sekarang. Belibers sudah tahu kan ada tiga fitur OPPO Reno5 yang menurut versi PID itu powerful banget. Dan digadang-gadang bisa jadi diferensiasi dengan vendor tetangga. Kalau gitu, mamas underscore only undur diri. See you in next video. Bye-bye, Belibers. 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 Terima kasih.